Semangat ya. Sekarang kita bahas tentang pertanyaannya nih. Tadi kita udah bahas tentang hipertensi dalam kehamilan. Kira-kira kalau dari nomor 15 ini, diagnosisnya apa nih teman-teman? Kira-kira ada yang tahu nggak nih teman-teman? Diagnosisnya apa? Dia 30 tahun, G2, P1, A0. Berarti ini anak kedua ya. Usia kehamilan 36 minggu. Berarti masih peterem nih. Datang ke rumah sakit. Tidak rutin dia ANC. Tiba-tiba pas lagi dicek, nanti dia hipertensi. Oh, tadi hipertensi sebelum kehamilan ada nih. Nah, kalau ada hipertensi sebelum kehamilan, kemudian tensinya lebih dari 140 per 90. Proteinnya positif. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Oke, ini ada yang jawab nih. Ada isti jawabannya PEB. Oke, sip. Kira-kira ada lagi nggak jawabannya lain teman-teman? Kalau PEB tadi tensinya berapa? Tensinya harus 160 per 110 ya. Oke, berubah pikiran. Oke, sip. Jadi superimpose. Oke, benar ya jawabannya yang E. Superimpose frekansia. Jadi, dia itu ada rewet hipertensi sebelumnya. Berarti kalau ada hipertensi sebelumnya, oh berarti ini HT kronik nih awalnya. Sekarang ditambah dengan ada gejala-gejala seperti PE ya. Dia ada EDEM juga, ada protein Nuri gitu ya. Tiba-tiba sekarang protein Nuri-nya positif. Superimpose frekansia ini, dia bisa terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Tapi syaratnya, dia harus ada tanda-tanda PE. Kalau pada pasien ini, tanda-tanda PE-nya, dia ada EDEM, ada protein Nuri gitu ya. Oke, berarti ini memang ke superimpose frekansia. Kalau hipertensi kronik, dia protein Nuri-nya negatif ya. Pada pasien ini, dia positif. Kemudian kalau gestasional, dia kan dari usia hipertensi sebelum hamil nih. Berarti gestasional kita coret. Nah, pada PEB, dia tensinya harus lebih dari sama dengan 160 per 110. Pada pasien ini, 150 per 100 ya. Oke, berarti ini jawabannya lebih ke superimpose. Pada PEB, ini juga nggak ada nih hipertensi kronik sebelumnya. Gitu ya. Kalau pada pasien ini kan dia memang ada hipertensi sebelum hamil. Oh, berarti ini HT kronik nih. Sekarang ada tanda-tanda PE. Lebih dari 20 minggu. Berarti dia lebih ke superimpose frekansia. Gitu ya. Oke, ini jawabannya yang E. Nah, sekarang untuk yang prekansia. Itu kan dia ada triasnya ya, teman-teman ya. Kalau pada PE ya. Dia tuh ada triasnya nih. Triasnya itu kan tensinya tinggi. Kemudian tuh dia ada edem dan ada proteinuri gitu ya. Ini kan triasnya nih. Kalau dulu itu dia harus ada edem, harus disertai tensi tinggi, dan harus ada proteinuri. Kalau sekarang, untuk edem dan proteinuri, itu nggak jadi pedoman untuk kita bilang, oh ini PE nih. Jadi nggak harus tiga-tiga ini. Jadi kalau teman-teman dapat tensinya memang tinggi, itu dia lebih dari 160 per 110, ini udah kita sebut dia PEB. Walaupun edemnya nggak ada, atau proteinuriannya nggak ada. Karena edem maupun proteinuri ini, dia tuh biasanya munculnya pada akhir-akhir kehamilan. Jadi pada trimester ketiga, akhir-akhir kehamilan tuh dia baru muncul. Jadi misalkan nih, dia terdeteksinya itu 22 minggu. Tensinya tinggi. Lebih dari sama dengan 160 per 110. Terus proteinurian nggak ada. Nah, itu dia bukan menjadi triasnya lagi, karena proteinuri ini bisa munculnya tuh di akhir kehamilan. Jadi belum terdeteksi proteinuri, dia udah kita diagnosis dari tensinya dia PEB. Jadi kalau misalkan untuk trias ini sudah ditinggalkan. Yang penting kalau tensinya sudah tinggi, ada gejala PE, berarti dia masuk ke prekansia. Oke, sekarang ngediagnosis yang tepat nih. Kira-kira apa nih teman-teman? Trombositnya udah turun. Udah 70 ribu nih teman-teman. Oke, kira-kira tensinya sudah 165 per 100. Nah, ini jawabannya apa nih teman-teman? Dia wanita 25 tahun, dia usia kehamilan 28 minggu, datang nih, berarti dia lebih dari 20 minggu ya. Oke. Kemudian riwayat hipertensi sebelum hamilnya negatif, berarti kronis kita coret. Oke, superimpos juga kita coret. Karena dia hipertensi sebelum hamil negatif. Pemisahan fisiknya tensinya tinggi. Nadinya sekian. Nah, nadi dan TTV juga sekian. DJJ masih bagus. Proteinurinya negatif nih. Tapi trombositnya turun. Kurang dari 100 ribu. Nah, kira-kira diagnosisnya apa nih? Dengan tensinya sudah 160. Oke, sip. Dia lebih kemana nih teman-teman? Nih ada yang C, ada yang D. Oke, jadi kalau misalkan pasien kayak gini teman-teman, kalau dia udah ada trombositnya turun, kemudian dia tensinya sudah 160 per 100 ini, berarti kita udah langsung ke PEB. Dia langsung ke PEB. Tapi kalau ternyata dia tensinya kurang dari ini, kemudian misalkan dia 150 per 90 gitu ya. Terus dia lebih dari 20 minggu, kemudian ada tanda-tanda PE, baru kita jawabannya frekansi ya. Tapi kalau dia udah tensinya lebih dari 160 per 110, ditandain, ada juga nih tanda-tanda lepek. Kalau di sini ya, trombositnya udah mulai turun, berarti dia udah ada kegagalan organ nih teman-teman. Apalagi tensinya udah tinggi banget, berarti dia udah berat. Berarti dia jawabannya yang D. Gitu ya. Kalau frekansi ya ini, dia tuh tensinya tuh gak sampai 160 per 110. Biasanya kurang dari itu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang lebih tepat yang D. Jadi PEB dia. Karena tensinya udah tinggi. Gitu ya. Walaupun di sini nih, soalnya di pertanyaannya negatif. Ada pertanyaan nih, doh kok PEB pertanyaannya negatif? Nah, dia bisa negatif. Karena proteinur ini, dia muncul itu pada akhir kehamilan. Makanya dia gak menjadi triasnya lagi. Jadi walaupun dia tensinya tinggi, tapi proteinurnya negatif, usia kehamilan lebih 20 minggu, tapi dia udah ada hasil labnya ini PE, kurang dari 100. Berarti ini kita sebut dia sudah BEB. Gitu ya. Nomor 17. Kira-kira tata laksana definitif. Nah, yang ditanya definitifnya. Kira-kira apa nih teman-teman? Mau kasih MGS4, obat antipertensi, atau mau determinasi? Definitifnya. Perempuan 23 tahun, G1, P1, ini hamil anak pertama ya, 35 minggu. Kemudian datang nih, dia kuang-muang, muntah, pusing, pandang kabur. Wah, ini jelas ya, dia gejala-gejala PE ya. Keadaan umumnya tampak sakit sedang. Tensinya dia, wah, tinggi nih. Berarti dia udah PEB nih, jelas ya. Ini PEB. Ada tanda-tanda PE, tensi tinggi banget gitu ya. Terus kemudian proteinurnya juga positif. Nah, kira-kira kalau PEB, tata laksana definitifnya apa nih teman-teman? Oke, betul ya, aku setuju ya, jawabannya yang terminasi. Jadi, kalau ditanya definitif, berarti langsung aja terminasi gitu ya. Tapi kalau misalkan, dia tata laksana yang ekspektatif, berarti kita bisa berekspektasi nih, ini kayak bisa nih, kita pertahankan nih, sampai dia, usia kehamilannya berapa minggu nih, kalau PEB teman-teman. Kita pertahankannya sampai berapa minggu patokannya nih. Nah, kira-kira tadi ada yang PE, ada yang PEB ya. Nah, kira-kira kalau PEB, kita bilang ini batasannya berapa minggu nih. Kita sebut, oh ini bisa nih langsung terminasi. Ketika batasannya berapa minggu pada pasien-pasien PEB. Oke, PEB 34, sip. Jadi, kalau pasien-pasien PEB itu 34 minggu ya, batasannya ya. Kalau misalkan PE, batasannya 37 minggu. Jadi, kalau misalkan dia udah lebih dari 34 minggu, atau kalau pada PE 37 minggu, berarti langsung aja terminasi gitu ya. Patokannya itu. Kalau dia kurang dari 34, pada PEB, berarti yang tadi teman-teman bilang, oh bisa nih, dia dipertahankan nih. Berarti kalau dia usia di bawah 34 minggu, kan paru-paru jenis belum matang nih. Boleh teman-teman kasih steroid ya. Boleh kasih steroid, dosisnya berapa teman-teman ke steroid? Kayak-kira tadi ada yang catat nggak? Kalau dia di bawah 34 minggu, kan kita pematang paru nih. Nah, pematang parunya kan pakai steroid. Nah, kira-kira pematang parutnya, steroidnya pakai apa nih teman-teman? Nah, dosisnya berapa? Oke, steroid tadi bisa dua pilihannya ya. Kalau nggak deksa, kalau nggak beta metason. Kira-kira kalau deksa metason, tadi dosisnya berapa teman-teman? Nah, untuk pematang paru, kira-kira deksa ini berapa dosisnya? Kalau beta metason berapa? Oke, sip. Kalau misalkan pada deksa, betul ya, kalau misalkan deksa, dia 6. Oke, jadi kalau deksa ini dikasihnya 2 kali sehari ya, 2 kali 6 mg. Kalau beta metason dikasih 1 kali, 1 kali 12 mg. Cara ngafalin ya, dia itu jumlahnya 12 mili. Jadi kalau deksa kan 2 kali 6 kan 12 ya, kalau beta metason dikasihnya 1 kali, jadi 1 kali 12. Dikasihnya selama 2 hari ya. Nggak boleh tuh dikasih 3 hari, 4 hari, nggak boleh. Pokoknya 2 hari. Kalau untuk pematang, paru gitu ya. Jadi kalau pada pasien-pasien PEB, dia itu kalau kita mau ekspektatif, bisa mempertahankan nih, sampai pasiennya nih, usia kami 34 minggu, kasihlah steroid, kasihlah obat antipertensi, kasihlah nanti dia MGS4-nya, MGS4 wajib nih ya. Jadi kalau ditanya, MGS4-nya wajib. Tujuannya kalau pada PEB, untuk mencegah kejang. Kalau ditanya definitif, jawabannya terminasi. Jadi jawabannya ini lebih ke E gitu ya. Oke, sekarang nomor 18. Nah, harusnya tahu nih jawabannya nih. Ternyata kita udah ngitung-ngitung ya, ngitung-ngitung dosis dari MGS4 nih. Kira-kira apa nih teman-teman jawabannya nih? Dia tata laksana awal. Jadi kalau tata laksana awal, dan segera harus kita berikan, itu MGS4. Nah, kira-kira dia untuk mencegah kejang. Kalau mencegah kejang tadi, pada apa teman-teman? Eklamsia atau pada PEB? Kalau dia untuk mencegah kejang. Tadi kan kalau MGS4 ini bisa dikasih pada PEB Eklamsia nih. Kalau pada mencegah kejang, kira-kira pada PEB atau apa? Oke, putra. Betul ya, PEB. Sip, santih juga. Jadi kalau untuk mencegah kejang, dia PEB. Berarti dari soalnya aja gitu udah tahu nih, oh ini PEB. Ditanya cuma di pemberian MGS4. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Kira-kira dikasihnya berapa dosisnya? Ini kan ditanya berapa milih-berapa milih nih. Nah, gimana tadi teman-teman? Oke, satu flasnya tadi berapa? Satu flasnya dia 25 mili. Gitu ya. Oke, dia MGS4 yang 40%. Kira-kira kalau misalkan mau ngedrip, ini kan mau ngebolus sama ngedrip nih. Nah, kira-kira tadi dosisnya berapa teman-teman? Oke, tadi ada yang tahu nggak teman-teman? Tadi mau ngebolus, mau ngedripnya berapa cc yang harus kita ambil? Oke, gimana teman-teman? Oke, jadi kan dia bisa bolus, bisa drip ya. Nah, jawabannya apa nih? A, B, C, D, E. Oke, sip, main hitung-hitungan nih. Oke, Intan udah bilang E nih. Sip, ada lagi nggak yang jawabannya ke Intan? Atau mau yang beda nih jawabannya? Oke, dia kan MGS4 ini kan kalau bolus kan 4 gram ya. Nah, Santi juga, E juga, barang nih, E juga. Oke, jadi kita lihat nih yang E ya. Jadi MGS4 itu kalau mau ngebolus, dia 4 gram. 4 gram bolus. 4 gram itu tadi dia berapa cc ya teman-teman? Dia 10 cc ya, karena 40% ini berarti 40 gram per 100 cc. Berarti dia 4 gram dalam 10 cc. Udah, berarti dia ambil 10 cc. Betul. Nah, kemudian bolus lambat ya. Oke. Berapa nih teman-teman? Bolus lambatnya berapa menit? Tadi kan udah kita kasih tau tuh berapa menit teman-teman. Dia kan untuk mencegah depresi nafas. Kayak-kira tadi berapa menit teman-teman? Kita lambatin nih bolusnya. Ada yang tahu nggak teman-teman? Tadi ngebolusnya tuh berapa menit? Oke, ini ya bolusnya 15. Betul ya, bolusnya tuh 15 sampai 20 menit. Jadi ada juga sumber yang bilang tuh sampai 20 menit ya. Jadi di rangenya itu 15 sampai 20 menit. Kalau nge-dripnya itu, dia itu dibutuhkan 6 gram ya. Nah, tadi kan 6 gramnya itu kan 4 gram kita udah ambil 10 cc nih. Tadi 1 flash MG04 ini kan 25 cc ya. Sisanya berarti kan 15 cc. Yaudah, sisanya itu kita jadiin drip. Nah, gitu ya. Jadi 6 gram ini berarti 15 cc untuk kita nge-drip. Jadi ngafalin ya, 1 flash MG04-40% itu, dia itu isinya 25 cc. Kalau teman-teman ambil bolusnya 10 cc, sisanya kan 15. Yaudah, berarti 10 untuk bolus, 15 untuk nge-drip. Jadi totalnya 25 cc, 1 flash. Itu untuk kita nge-bolus sama kita drip. Jadi jawabannya benar, yang jumlahnya 25. Berarti 10 ditambah 15 berarti 25 ya. Berarti yang E benar. Kalau yang A nih, diazepam. Nanti dulu ya. Kalau misalkan emang MG04 teman-teman masih kejang, itu si, apa namanya, pada pasien-pasien eklampsia biasanya nih. Eklampsia dia kejang, kita kasih MG04. Ternyata masih kejang juga, kita kasih MG04 2 gram 40%. Masih kejang lagi, baru teman-teman kasih diazepam. Gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang si MG04 ini kan untuk mencegah kejang. Jika belum kejang nih, jadi kasih aja MG04 aja. Jadi A kita coret. Kemudian kalau yang B, dia 20 cc, MG04 20% ya. Bolus lambat, dijangkakan dengan drip 6 jam 10 cc. Nah, tadi kan jumlahnya berapa? 25, ini 20-20 berarti berapa nih? 30 cc ya, coret aja. Kemudian ini jumlahnya berapa nih? 10 cc bolus, di dripnya 30. Berarti kan 40 cc nih, coret lagi ya. Karena kan 1 plus 25. Kemudian ini kita lihat nih, 5 cc untuk nge-bolus. Nge-dripnya 10 cc. Cuma 15 cc dikasih, kita coret lagi. Karena tadi kita ngasihnya itu 25 cc ya. 10 bolus, 15 nge-drip. Berarti jawabannya yang E gitu ya. Oke, sip. Sekarang kita belajar tentang HEG. Jadi kita udah belajar tentang hipertensi dalam kehamilan. Sekarang kita belajar tentang hiper-emesis gravidarum. Atau HEG. Nah, pasien-pasien HEG ini karena SKDI-nya 3B. Jadi teman-teman harus tahu nih, cara nge-diagnosis sama kasih tata laksana awal dan rujuk gitu ya. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasiennya HEG, harus tahu dulu kira-kira cara nge-diagnosisnya gimana. Jadi nggak semua nih ibu-ibu hamil mual muntah, kita bilang, oh ibu HEG. Nggak gitu ya. Tapi harus ada nih, kira-kira nih diagnosisnya nih apa nih. Jadi kalau misalkan aku tuh kita sebut nih ada triasnya gitu ya. Trias HEG itu yang pertama. Dia karena mual muntah. Nah, muntahnya itu harus lebay. Jadi muntahnya itu harus proyektil gitu ya. Harus lebay nih dia nih. Nah, lebaynya itu adalah dia tuh sampai lebih dari 5 kali per hari. Jadi kalau dia muntahnya itu dia lebih dari 5 kali per hari, muntahnya banyak, sekali muntah banyak, itu berarti dia HEG. Ditambah dengan kalau misalkan dia mual muntahnya itu, kalau kita muntah kan banyak sayaran yang keluar ya. Sehingga dia nanti kita bisa nemuin ada gejala-gejala dehidrasi. Muntah terus nih keluar, elektrolitnya keluar. Bisa hiponatremi, hipokalemi. Sehingga dia bisa juga nih ada gangguan dari elektrolit gitu ya. Jadi pertama, muntah hebat lebih dari 5 kali per hari. Banyak muntahnya lebay. Yang kedua, dia ada gejala dehidrasi dan ada gangguan entrolit. Dan yang ketiga, yang terakhir. Dia harus ada penurunan berat badan itu lebih dari 5% dari berat badan sebelum hamil gitu ya. Dari bebe sebelum hamil. Jadi kalau disoal, itu lihat dulu berat badan sebelum hamilnya berapa. Gitu ya. Kemudian kita hitung nih 5%-nya. Contohnya nih, dia berat badannya 50 kilo gitu ya. Nah, kemudian dia sebelum hamil 50 kilo. Sekarang dia bilang, dok saya tuh sekarang jadi, dia bilang nih 40 kilo sekarang. Nah, kita kali 5% aja. 50 kita kali 5% ya. Nah, berarti kita coret ya. Berarti harusnya dia 2,5 kilo nih. Nah, dia turun 2,5 kilo aja. Ini kita sebut HEG. Gitu ya, lebih dari 2,5. Ini pasiennya udah 10 kilo. Wow, udah berarti nih dia memang ada penurunan berat badan lebih dari 5%. Gitu. Jadi harus ada nih, muntah hebat, dehidrasi gangguan etrolit, dan bebenya turun. Baru kita sebut ini HEG. Ada gejala-gejala ini. Nah, grade-nya teman-teman. HEG ini ada klasifikasi grade 1, 2, dan 3. Cara ngafalinnya adalah, kalau grade 1, ini cuma ada tanda-tanda dehidrasi aja. Gitu ya. Jadi kalau tanda-tanda dehidrasi apa nih? Dia itu makanya cekul, bibirnya kering, dia itu haus, terus. Terus dia muntah-muntah. Dia pressure. Dia tensinya, heart rate-nya itu tinggi. Tensi udah mulai turun. Nah, itu dehidrasi tuh. Tapi kalau grade 2, ciri khasnya adalah pasiennya ini apatis. Jadi kalau kita panggil tuh dia kayak bengong gitu ya. Bu-bu, namanya siapa, tuh kayak dia apatis, acu-nggak acu gitu ya. Nah, itu udah grade 2 tuh. Udah nggak konsen dia ketemu tanya tuh. Udah grade 2 dia. Kemudian dia bau nafas aseton. Nah, ada bau nafas aseton, ada keton urin. Nah, itu teman-teman udah grade 2 tuh. Nah, grade 2, ini dia biasa ekterik. Tapi ekterik itu minimal gitu ya. Beda kalau grade 3. Grade 3 tuh ekteriknya udah sama nyeluruh gitu ya. Kalau grade 3, ciri khasnya apa? Dia ada penurunan kesadaran. Jadi pasien-pasiennya itu udah delirium. Jadi udah ngamuk-ngamuk nih dia nih. Udah delir ya. Dia udah delir sampai koma. Jadi udah ngamuk-ngamuk, udah sampai nggak sadar. Itu udah grade 3. Kalau pasien-pasien nggak sadar, pastikan dia nggak muntah-muntah lagi ya. Jadi grade 3 ini, dia udah berhenti muntahnya. Itu ciri khasnya, teman-teman. Jadi kalau dia soal, dia sudah berhenti muntahnya, berarti dia grade 3. Kalau dia masih muntah, berarti kalau nggak grade 1, grade 2. Tinggal teman-teman lihat gejala lainnya. Ada ketonuri nggak? Ada aseton nggak? Kalau ada aseton, ketonuri. Berarti dia grade 2. Kalau grade 1, masih dehidrasi aja. Gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk grade 3, udah penuh kesadaran. Udah delir, udah koma. Udah berhenti muntahnya, gitu ya. Ini kalau muntahnya udah berhenti, ya udah berarti dia udah grade 3. Tata laksananya. Teman-teman udah tahu tadi HEG definisinya, gejalanya, kemudian klasifikasinya. Nah, ada juga tadi emesis gravidarum. Jangan ketinggalan nih. Kapan kita sebut emesis gravidarum? Emesis ini berarti dia mula muntahnya itu nggak ada komplikasi. Nggak ada komplikasi dia jadi dehidrasi, dia nggak ada gangguan trolit, gitu ya. Nggak ada komplikasi encefalopati, dan sebagainya. Jadi dia masih mula muntah yang wajar. Itu kita sebut emesis gravidarum. Apabila frekuensi sehari itu dia kurang dari 5 kali. Tadi kan kalau HEG lebih dari 5 kali, nih. Dia kurang dari 5 kali. Dan mula muntahnya itu masih di semester awal, ya. Jadi kalau orang-orang yang di semester awal itu wajar mula muntah, ya. Karena emang ada pengaruh dari hormonal, ya. Nah, jadi dia tuh usia-usia yang kurang dari 16 minggu, dia muntah-muntah, tapi dia belum ada komplikasi. Nah, kita sebut dia emesis, gitu. Tata laksananya. Ini tata laksana awal nih, HEG sering banget ditanya nih. Jadi untuk tata laksana HEG ini harus berurutan. Apa dulu yang dikita kasih nih, gitu ya. Pada HEG, ketika dia sudah terjadi dehidrasi atau dia udah cairan koredo banyak, berarti kita harus rawat inap, gitu ya. Ada tuh soal konfede, dibilang gini. Apa indikasi rawat inap pada HEG? Kalau misalkan ditanya kayak gitu, indikasi rawat inap berarti ada tampak dehidrasi. Itu berarti rawat inap. Ya, karena kenapa? Karena apabila dia terjadi dehidrasi, kita harus pasangnya itu cairannya intravena. Nah, nggak mungkin kan dia dirawat di rumah, dia di intravena ya. Nah, dia nyusuk sendiri kan nggak mungkin dong. Jadi harus dirawat. Jadi kalau udah ada tanda-tanda dehidrasi, berarti dia harus dirawat. Karena obat-obatannya dimasukkan secara parenteral. Jadi secara IV, gitu ya. Kalau misalkan dia belum ada tanda-tanda dehidrasi nih, jadi pasien ini masih mau muntah, hebat. Kemudian dia lemas, gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa ya, anjurkan istirahat yang cukup dan hindari jangan capek-capek dulu. Kasih obat ya. Jadi tata langsananya adalah pertama-tama teman-teman kasih doksilamin dulu. Doksilamin ditambah vitamin B6. Nah, dosisnya sama-sama 10 mg. Nah, enaknya ngafalinnya ya. Doksilamin ditambah vitamin B6. Oke, untuk mencegah mau muntah nih. Ternyata dia bilang, aduh masih mau muntah aja padahal udah minum obat ini. Nah, berarti teman-teman boleh tambahkan. Tambahkan obatnya, pilihannya kalau nggak di-menthidrinat. Nah, biasanya kayak antimo gitu ya. Hidrinat, atau misalkan kalau adanya si prometazine, boleh. Pilih aja obat yang ada. Kalau dia di-ment, boleh kasih 50-100 mg. Prome dikasihnya 5-10 mg. Ternyata masih ini juga dia, mau muntah juga gitu ya. Belum teratasi mau muntahnya. Berarti kita boleh nih ganti obatnya, metoklopramid boleh. Metoklopramid ya. Atau kalau misalkan adanya yang prometazine, berarti ditambahin dosisnya gitu ya. Jadi awalnya prometazine dia 5-10, sekarang dinaikin. Jadi 12,5-25 mg. Tapi ini masih oral nih, pemberiannya gitu ya. Kalau metoklopramid 5-10 mg. Oke, ternyata dia, masih juga nih dok, masih juga mau muntah. Terus dia ada tanda-tanda dehidrasi. Oh, berarti udah langsung ke IV. Kasihnya di menhidrinat tapi di IV gitu ya. Dia diberikannya itu 50 mg. Kemudian nanti dia campur nih. Dicampur ke dalam 50 cc NACL. Diberikannya itu dia setiap 4-6 jam sekali. Jadi kasihnya secara IV. Kalau memang dia ada tanda-tanda dehidrasi. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan belum teratasi juga, berarti ditambahkan. Jadi, di menhidrinat ditambahkan dengan bisa prome atau metoklopramid. Tambahin nih. Nah, bisa juga dia peroral nih. Kemudian kalau bila perlu, ini tahap terakhir ya. Ternyata masih muntah juga. Kasihlah yang golongan MP ya. Metiprednisolone atau ondonsentrum. Oke, jadi gitu ya. Untuk tatasana HEG. Biasanya sih ditanyainya tuh tatasan awalnya. Jadi doxilamin ditambah vitamin B6. Kalau misalkan masih mual muntah juga, kasih di menhidrinat. Tambahin lagi, di menhidrinat atau prometazine. Masih muntah juga metoklopramid atau prometazine. Gitu ya. Kalau dia ada tanda-tanda dehidrasi, pilihlah obat IV. Ya, parenteral. Jadi kasihlah dia yang di menhidrinat. Ya, ditambah dengan si NACL. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 19, teman-teman. Kayak-kira diagnosis yang tepat apa nih? Dia ditanyanya, ini HEG atau emesis nih? Kalau HEG kira-kira grading-nya berapa? Nah, kira-kira gimana, teman-teman? Wah, nih ada yang udah langsung jawab nih. Jawabannya putra yang E. Oke, sip. Jadi, kalau misalkan pada pasien ini, kita lihat dulu nih. Dia penurunannya 2 kilo. Nah, tadi triasnya apa, teman-teman? Untuk HEG. Tadi triasnya gejalanya harus ada apa aja ya? Tadi kalau pada HEG ini. Kayak-kira apa aja nih? Tadi triasnya nih. Dia wanita usia 23 tahun, G2, P1, A0. Usia kehamilannya 10 minggu. Oke, berarti masih kurang dari 16 minggu ya. Nah, berat badannya 50 kilo sebelumnya. Dia antar suaminya. Suaminya bilang, dok, ini istri saya mau muntah nih. Kemudian keluarnya dirasakan 5 hari. Pasiennya tuh muntahnya 3 kali ya. Oke, berarti dia kurang dari 5 kali per hari nih. Nah, kemudian dia masih bisa makan dan minum. Dari tanda fisiknya, umumnya ternyata dia lemes ya. Tapi tanda vitalnya bagus semua, nggak ada masalah. Kemesan fisiknya, dia turunnya 2 kilo. Kira-kira memenuhi nggak, teman-teman? Gejala-gejala HEG, teman-teman? Oke, ini Santi bilang yang E juga. Kira-kira dia ini udah masuk ke gejala atau enggak nih, teman-teman? Oke, belum ya. Jadi kalau gejalanya apa aja nih, Putra sama Santi nih? Kira-kira gejala HEG itu tadi ada 3 nih. Yang paling penting tuh apa aja tadi, teman-teman? Yang pertama apa nih tadi, gejalanya? Oke, kalau dia udah HEG ya, hiper-emesis, berarti muntah ya. Muntah ya, muntahnya tuh lebay ya. Nah, muntahnya tuh hebat. Muntahnya tuh lebih dari 5 kali per hari. Kemudian tadi benar, ada penurunan berat badan. Harus lebih dari 5 persen. Nah, jangan lupa, abis dia muntah-muntah, ada dehidrasi ya. Nah, sip. Ada dehidrasi dan gangguan dari elektrolit. Oke deh. Nah, kira-kira dia turun nggak berat badannya? Dia 50 kilo. Harusnya tadi berapa? 2,5 ya. 5 persennya ya. 50 dikali 5 per 100. Nah, coret-coret aja. Berarti 2,5. Harusnya 2,5 dia, dia 2 kilo. Berarti belum ada penurunan berat badan nih. Berarti dia masih emesis ya. Berarti jawabannya ini yang E. Oke deh. Nah, sekarang nomor 20, teman-teman. Kira-kira diagnosisnya apa nih? Dia ada ketonuri. Nah, akral udah dingin. Gimana nih, teman-teman? Dia diagnosisnya apa nih? Dia wanita 23 tahun. G1, P0, A0. Usia kehamilan 3 bulan. Berarti 12 kali 3 ya. Berarti berapa tuh? 36 ya. Oke. Kemudian dia datang ke dokter nih. Kemudian dibawa oleh suaminya. Ya, dengan keluhan. Oh, sorry ya. 3 bulan tuh, 1 bulan tuh 4 minggu ya. 12 minggu, sorry ya. 12 minggu. Keluhannya mual muntah nih, dia bilang. Dok, suami istri saya tuh istri saya mual muntah gitu ya. Hilang maksud makannya. Pasiennya nggak mau lagi makan dan minum, dia bilang. Terus pasiennya tuh tidak dapat makan aktivitas sehari-hari. Wah, udah-udah sopor nih. Nah, kira-kira kok udah sopor? Masuknya kemana nih, teman-teman? Udah sopor, udah shock, udah ketonuri. Kira-kira apa nih? Oke, putra. Sip ya, grade 3. Kode grade 3 tuh udah delir sampai koma ya. Berarti udah penuh kesadaran, udah muntah, udah berhenti gitu ya. Nah, berarti udah grade 3. Pokoknya kalau udah sopor, udah penuh kesadaran, apalagi di pasien ini ya, udah akral dingin, udah shock, ya udah langsung aja deh hipertensinya grade 3. Oke, santih juga yang C. Sip, nggak ada ya grade 4 ya. Jadi corek aja. Jadi ini jawabannya betulnya yang C. Oke, sekarang kita belajar. Tentang materi perdaraan awal kehamilan. Atau kalau orang bilang nih, dibilangnya perdaraan kehamilan muda. Nah, inilah yang akan kita pelajarin. Tiga penyakit ini. Gitu ya. Jadi kalau disebut nih, perdaraan awal kehamilan berarti masih awal nih. Jadi dia masih usia kehamilannya ya, kurang dari 20 minggu. Nah, jadi pasien-pasien...